Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung melansir ada sekitar 14.000 karyawan yang diputus hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan akibat dampak penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Kadis Naker Kabupaten Bandung Rukmana mengungkapkan sekitar 14.000 karyawan diputus hubungan kerja atau di PHK dan dirumahkan akibat dampak penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Merujuk kepada aturan sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK atau merumahkan tenaga kerja, sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, setiap perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya wajib melaksanakan musyawarah bipartit. Menanggapi jam operasional pabrik yang tidak berubah, menurut Rukmana tidak masalah. Hanya saja sesuai dengan himbawan bupati, yang harus diperhatikan adalah physical distancing. Ada sekitar 14.000 lebih. Jadi ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Dari berapa perusahaannya, nanti datanya ada. Paling banyak di... Karena perusahaan kita rata-rata di paper, textil, dan dan. Untuk menanggulangi yang di PHK dari 14.000 ini, seperti apa nih langkah yang akan dilakukan oleh di Senakar? Jadi gini, kita mengacu kepada surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Bagi pekerja, bagi perusahaan yang terpaksa harus merumahkan, itu harus melakukan apa yang disebutnya dengan bipartit, musyawarah. Nah, jadi upah yang dibayarkan ketika dirumahkan, itu harus di... hasil dari bipartit tadi. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran di Senakar, himbawan bupati, yang berkaitan dengan hak-hak dan peninggungan bagi para pekerja yang dirumahkan. Rukmana pun menegaskan soal tunjangan hari raya, semua perusahaan tanpa kecuali wajib membayarkan THR. Rezitya Prasaja, Bandung TV